Perserikatan Naga Api Jilid 12 Tan Hon Chiang benar-benar gegabah, kuaheng mengutuk dalam hatinya. Ia telah berhasil mencarikan seseorang lawan yang cukup tangguh buat HWL Yong Pangkami. Sementara itu pertarungan antara Ang Hei Yong dengan Tan Hon Chiang juga semakin panas. Meskipun Ang Hei Yong telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalahkan lawannya yang sudah terpincang-pincang itu, namun karena kepandainya memang selisih agak jauh dengan kepandain lawannya, maka sulitlah untuk mewujudkan keinginan mati sampuh bersama lawannya. Untung cedera di lutut Tan Hon Chiang itu cukup mengganggu gerakannya, sehingga Tan Hon Chiang pun tidak dapat segera menyelesaikan lawannya. Seluruh tubuh Ang Hei Yong telah basah kuyuk dengan keringat, meskipun hawa malam itu sangat dingin, bahkan di beberapa bagian tubuhnya telah terhias jalur-jalur merah biru hadiah dari cambuk bajatan Hon Chiang. Namun pemimpin Hang Hei Yong itu terus bertempur mati-matian seperti banteng ketaton. Sedangkan Ang Ki Hu Tong Chu itu pun meladeni lawannya dengan penuh nafsu membunuh yang menyesaki dadanya. Ia tampak beringas sekali. Rambutnya telah terlepas dari ikatannya dan terurai menutupi wajahnya, ditambah dengan mukanya yang seperti mayat dan mulutnya yang menyeringai kejam itu, maka wujud Tan Hon Chiang benar-benar bisa membuat seorang anak-anak pingsan ketakutan jika melihatnya. Pertarungan antara Ang Hei Yong dan Tan Hon Chiang itu jauh lebih menggidikan hati daripada pertempuran antara Kua Heng dengan Tong Wilian. Yang satu berwajah beringas dengan rambut riap-riapan sedangkan lawannya bermuka merah padam dengan tubuh berlumuran darah. Pertempuran itu bukan lagi mirip pertempuran antara dua orang jagoan. Silat, tapi lebih tepat disebut antara dua sosok hantu bermangsa. Suatu ketika Ang Hei Yong berteriak benis sambil menyodokkan ruas tengah dari Sam Chiat Kunnya ke ulu hati lawan. Lawannya mengelakan serangan itu sambil membalas dengan menyabet ke pinggang Ang Hei Yong. Namun di luar dugaan Tan Hon Chiang, mendadak saja Ang Hei Yong lepaskan Sam Chiat Kunnya sama sekali dan justru menubruk maju sambil menerkamkan sepasang tangannya ke leher Tan Hon Chiang. Karena jurus yang luar biasa itu, maka ruyung baja Tan Hon Chiang yang seharusnya melibat pinggang lawan itu berubah jadi melibat kakinya. Sementara itu kedua tangan Ang Hei Yong pun berhasil mencapai leher Tan Hon Chiang dan langsung dicekikan sekuatnya. Terpaksa sekali Tan Hon Chiang harus melepaskan cambuk bajanya, dan dengan kedua tangannya ia berusaha melepaskan kedua tangan yang mencekik lehernya. Mukanya yang pucat itu kini semakin pucat. Tapi si orang tertua Hang Hei Yong itu agaknya sudah kalap betul-batul. Dia bukan cuma mencekik, tapi juga menggunakan berat badannya untuk merubuhkan dan menindih lawannya. Kaki Tan Hon Chiang yang sudah patah sebelah itu tentu saja tidak mampu menahan berat tubuh lawannya. Tanpa ampun lagi kedua orang itu sama-sama rubuh ke tanah dan bergumul sengit, kedua tangan Ang Hei Yong tetap berada di leher lawan. Masih belum puas, tiba-tiba Ang Hei Yong membuka mulutnya dan menggigit pipi Tan Hon Chiang sekuat tenaga. Segumpal daging pipi Tan Hon Chiang berhasil dicometnya dan ditelannya mentah-mentah. Angki Hutong Chu itu mengeluarkan teriakan ngeri yang menyayat hati, bukan cuma sakit tapi juga gentar bukan main. Selama belasan tahun pengalamannya di dunia kekerasan dan petualangan, belum pernah dijumpainya lawan seganas dan sebrutal itu. Seketika itu juga keberaniannya telah susut beberapa bagian. Kedua orang itu masih bergumul di tanah. Mukatan Hon Chiang kelihatan sangat mengerikan. Matanya melotot lebar, lidahnya terjulur keluar karena cekikan lawan yang semakin mengencang, sedang sebelah pipinya sudah tak berdaging lagi karena telah disantap oleh Ang Hei Yong. Dan orang Shitan itu kembali terkejut ketika melihat mulut Ang Hei Yong telah terpentang lagi dengan buasnya, hendak menggigit pipinya yang sebelah lagi. Ketika itu keadaan Tan Hon Chiang bukan setengah mati lagi, malahan sudah tiga perempat mampus. Kakinya yang patah saja sudah menimbulkan perasaan ngeri luar biasa, dan kini dadanya hampir meledak karena sekian lama tidak dapat bernafas, ditambah lagi rasa pedih luar biasa di pipinya dan perasaan gusar dan ngeri yang membuatnya hampir gila. Ketika gigi-gigi lawan sudah siap hendak mencaplok pipinya yang sebelah lagi, tiba-tiba dalam keadaan gawat itu Tan Hon Chiang menemukan sebuah akal keji. Secepat kilat tangannya merogoh ke bawah dan mencengkeram kemaluan Ang Hei Yong, dan langsung diremasnya sekuat tenaga. Begitu kuatnya, sehingga Tan Hon Chiang mulai merasakan darah yang hangat membasai tangannya yang mencengkeram itu. Ang Hei Yong tersentak sambil meraung kesakitan, cekikannya di leher lawan semakin kendor, dan akhirnya lepas sama sekali. Beberapa kali ia menggeliat meregang nyawa, dan akhirnya terdiamlah ia untuk selama-lamanya. Namun keadaan Tan Hon Chiang pun sudah parah bukan main. Tenaga untuk menyingkirkan mayat Ang Hei Yong yang menindis tubuhnya itu pun sudah tidak ada lagi. Ia pun kemudian jatuh pingsan di bawah tindihan mayat Ang Hei Yong. Di sebelah lain tampaklah pertempuran berat sebelah antara Jitiat melawan Pang Lun meskipun tokoh kedua dari Hang Hei Yong itu nampaknya terus mendesak maju dengan beringasnya, namun siapapun akan dapat melihat bahwa sebenarnya dia sendirilah yang bakal kalah. Pang Lun maju asal maju saja, dan tanpa perhitungan sama sekali, bahkan gerakannya menandakan bahwa ia sudah putus asa. Sedang Jitiat tetap tenang dan melayaninya dengan segarnya. Suatu ketika tenaga Pang Lun benar-benar akan terperas habis, sehingga untuk mengadu jiwa pun mungkin tidak bisa lagi. Meskipun demikian, Pang Lun sudah bertekad dalam hati untuk mati di tempat itu juga, bersama dengan dua orang saudara angkatnya yang telah mendahuluinya. Ia mengerahkan tenaga terakhirnya, dan laksana seekor harimau gila ia menubruk Jitiat, kedua goloknya berusaha menggunting leher Jitiat. Jitiat bukan orang yang sesabar kuaheng. Sambil membentak bengis, ia menggerakkan sepasang kampaknya ke atas dengan gerakan membuka membuat sepasang golok Pang Lun terpental ke samping. Habis itu, ia membalas dengan jurus tigu keisan, kerbau besi membuka gunung. Sementara itu kuaheng yang tengah bertempur dengan sengit melawan macan betina Xiao Lim. Pei itu pun ternyata sempat melirik keadaan di sekitarnya. Ketika melihat Tui Kihutong Cu Jitiat hendak menurunkan tangan maut kepada diri Pang Lun, si bungkuk itu masih sempat berseru, Saudara Jit, bukan tugas kita. Tingkat ilmu antara kuaheng dengan tong wilian boleh dikatakan sangat seimbang, barang siapa yang lengah sedikit saja pasti akan menderita kekalahan. Dan karena kuaheng memperingatkan Jitiat, maka perhatiannya agak terpecah, dan itu memberi kesempatan sebuah tendangan Coan Sin tengkak, Menendang sambil memutar badan, dari wilian mendarat telak di pundak si bungkuk itu. Membuat si tongcu dari Ui Kihutong itu jatuh bergulingan. Jitiat yang mendengar seruan tongcunya itu menjadi tertegun sejenak. Ia berusaha untuk menahan laju kampaknya, namun karena ia sudah terlanjur mengerahkan tenaga, Maka akibatnya tidak seperti yang diharapkan. Salah satu dari kampak pendek Jitiat tetap saja menerjang ke depan dan merobek lambung panglun orang kedua dari Hang Ho Sem Hiong itu mengeluh panjang dan terhuyung-huyung ke belakang, Dan akhirnya roboh terkapar dengan lambung mengangakan luka yang kemerah-merahan. Melihat hal itu tong wilian menjadi sangat marah. Secepat kilat ia melompat menerjang Jitiat dengan gerakan hui hao utui, tendangan harimau terbang. Serangan yang mendadak dan penuh dilambari dengan kemarahan itu tidak sempat dihindari sepenuhnya oleh Jitiat. Maka Ui Kihutong Chu itu pun kemudian jatuh terbanting dengan persendian tangan yang lepas dari yang selnya, Itu pun masih untung bukan ulu hatinya yang kena tendangan gadis perkasa itu. Kuaheng cepat melompat mendekati Jitiat untuk melindungi wakilnya itu dari serangan wilian berikutnya. Tanyanya kepada Jitiat, Saudara Jit, beratkah lukamu? Jitiat ternyata masih dapat melompat bangun, membuat hati Kuaheng agak lega. Namun, sambil menyeringai kesakitan, Jitiat memegangi lengannya yang terkulai itu dan berkata, Hanya melesat persendiannya, Pong Chu. Luar biasa tendangan gadis itu. Kalau begitu, lekaslah bawa pergi tubuh Tan Hon Chiang dan usahakan mengobatinya sebisa-bisanya. Aku akan bertahan di sini untuk menghadapi macan betina ini, Kata Kuaheng tanpa melepaskan pandangannya dari wilian yang saat itu tengah berjongkok di dekat tubuh panglun itu. Jitiat sendiri juga cukup menyadari bahwa ia masih belum mampu menandingi murid Rahib Hong Tai itu. Maka segera dilaksanakannya perintah Tong Chu-nya tanpa membantah lagi. Lebih dulu ia menendang tubuh Ang Hel Yong yang menindik di atas tubuh Tan Hon Chiang, dan tanpa memeriksa lagi apakah Tan Hon Chiang masih hidup atau sudah mampus, ia segera memanggul tubuh itu dan dibawanya pergi dari tempat itu. Kuaheng melindunginya dari belakang. Wilian mengetahui musuh-musuhnya sudah melarikan diri, namun tidak ada semangatnya sedikitpun untuk mengejarnya, sebab seluruh perhatian gadis itu sedang dicurahkan untuk memeriksa luka panglun yang sangat parah itu, dan sedapat mungkin menyembuhkannya. Ia berusaha menghentikan mengalirnya darah dengan segala macam keruk yang diketahuinya. Dengan menotok beberapa jalan darah di sekitar luka, atau menabur luka itu dengan obat luka buatan Xiao Lim Si. Namun segala usaha itu tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan, bukan saja karena luka itu terlalu lebar dan terlalu dalam, tapi juga karena panglun sendiri agaknya sudah tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan hidupnya. Akhirnya William menghentikan usahanya dan cuma menunggu perkembangan dengan sikap putus asa. Dipandanginya saja mulut luka hasil bacokan kampak jitiat yang menyilang dari bawah rusuk kiri sampai-sampai hampir mencapai pinggul kanan itu. Ketika panglun perlahan-lahan membuka kelopak matanya, William segera berkata dengan ada menyesal, Kalian percaya bahwa aku dapat melindungi kalian, tapi ternyata aku demikian tidak becus sehingga telah mengecewakan kalian. Pangto aku, aku bersumpah demi langit dan bumi akan membalaskan sakit hati kalian ini. Bibir panglun yang memucat itu membentuk sebuah senyuman, lalu katanya dengan suara yang terputus-putus, Ja, jangan mengorbankan, Ja, Ja, nyawa nonase, secara sia-sia. Kami, cu, cukup berterima, kasih. Setelah mengucapkan kalimat itu, ternyata tenaga panglun sudah habis sama sekali. Bahkan bagian kalimat yang terakhir tidak jelas kedengaran, tahu-tahu kepalanya sudah terkulai ke samping, bersamaan dengan terbangnya arwahnya menyusul kedua saudara angkatnya yang telah mendahuluinya. Hanya sebuah laan napas William yang mengantar kepergian panglun itu. Dengan perasaan yang risau dipandangnya sekelilingnya, Hang Ho Sam Hyong tiga orang tokoh yang pernah disegani sepanjang tepian sungai Hang Ho, yang siang tadi masih segar bugar dan bercakap-cakap dengannya, kini ketiga-tiganya telah berubah menjadi mayat yang terkapar malang melintang di sekitarnya. Mayat Ang Hei Lyong dan Sumah Hun tergeletak dengan mati melotot, menandakan mati penasaran. Meskipun demikian, William mencoba mengatupkan mati mereka agar mati dengan mati meram. Beginilah keadaan dunia persilatan seperti yang pernah diceritakan oleh suhu, keras dan tidak kenal ampun, keluh gadis itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi ini bukan menjadi alasan bagi kaum pendekar untuk menyembunyikan diri dan menghindari kewajiban, justru menjadi tantangan untuk mengamalkan ilmu silat yang dipelajarinya demi ketenteraman sesama manusia, untuk mengimbangi gembong-gembong iblis agar tidak berbuat sewenang-wenang. Orang yang berilmu silat tetapi mencari ketenteraman diri sendiri dengan bertapadi. Tempat-tempat sunyi, sesungguhnya tidak bertanggung jawab kepada hakikat kependekarannya sendiri. Pikiran itu justru semakin mengobarkan tekat William untuk menentang HWL Lyong Pang habis-habisan. Dengan demikian barulah dirasakan hidup ini cukup berharga. Meskipun di halaman belakang rumah penginapan itu baru saja terjadi suatu pertempuran yang hebat luar biasa, namun tidak seorang pun dari tetamu rumah penginapan itu yang berani keluar untuk melihatnya. Bahkan mereka semakin meringkaskan diri di dalam selimut masing-masing dengan tubuh menggigil ketakutan. Pembunuh 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 Mendadak dari luar rumah penginapan itu terdengar teriakan-teriakan keras yang bercampur aduk dengan derap langkah orang banyak, dan nampak pula sinar obor yang terang-benderang telah mengurung tempat itu. Ternyata keributan tadi telah didengar oleh sekelompok petugas keamanan, dan mereka segera memanggil teman-temannya untuk mengepung tempat itu. Bahkan pintu depan telah didobrak dan para prajurit kerajaan itu pun membanjir masuk dengan senjata terhunus. Begitu masuk, langsung saja prajurit-prajurit kerajaan itu memamerkan kegarangannya. Sambil berteriak-teriak mereka menendangi pintu kamar para tamu, memasuki dan menggeledahnya dengan kasar, dengan sikap itu mereka agaknya ingin mendapat pujian sebagai orang-orang yang paling berani di dunia ini. Begitulah sikap rata-rata prajurit-prajurit di zaman menjelang runtuhnya kerajaan Beng itu. Di saat rakyat membutuhkan pertolongan, mereka tidak menampakkan batang hidungnya. Tapi jika keadaan sudah aman, muncullah mereka sebagai pahlawan-pahlawan kesiangan, yang bukan menenteramkan hati rakyat tapi sebaliknya malah membuat rakyat semakin tertekan, sebab kelakuan prajurit-prajurit kadang-kadang justru lebih ganas dari perampok-perampok biasa. William Sungkan berurusan dengan prajurit-prajurit berangsek itu, apalagi ia sebagai seorang gadis yang tergolong berwajah menarik, tentu akan mengalami kesulitan lebih besar lagi jika tertangkap oleh prajurit-prajurit itu. Namun sebelum ia sempat menyingkirkan diri dari halaman belakang bekas ajang perkelahian itu, beberapa prajurit telah sampai di situ dan langsung berteriak, itu dia penjahatnya. Ternyata seorang perempuan dan yang berada di deretan paling depan dari prajurit-prajurit itu ternyata adalah Aliyok, si pelayan rumah makan yang tadi siang meladeni William itu. Agaknya pelayan itu pula lah yang telah memanggil prajurit-prajurit itu. Mendadak timbulah kecurigaan William kepada pelayan itu. Jika si kasir bungkuk itu terbukti adalah orang HWL Yongpang, maka kemungkinan besar semua penghuni rumah makan ini pun ada sangkut pautnya dengan HWL Yongpang. Maka timbulah niat William untuk meringkus pelayan itu dan mengorek keterangan. Sebanyak-banyaknya tentang HWL Yongpang dari mulut pelayan itu. Kawanan prajurit itu sebenarnya memang kurang percaya kalau yang disebut penjahat itu ternyata cuma seorang gadis cantik yang tidak membawa senjata sepotong pun. Namun setelah melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di halaman belakang itu, mau tak mau mereka menjadi percaya juga akan keterangan si pelayan. Perwira prajurit-prajurit itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si gadis, tapi ia sendiri mundur ke belakang dan menyembunyikan diri di antara rombongan anak buahnya. Ternyata bukan prajurit-prajurit itu yang bergerak lebih dulu, namun justru William yang menerjang tanpa menunggu gerakan prajurit-prajurit itu. Laksana seekor raja wali yang melayang di angkasa, ia melompat ke depan dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan pelayan yang bernama Alyok itu. Kecepatan gerak seperti itu tentu saja membuat kawanan prajurit itu melongo. Dan sebelum kekagetan mereka sirna, William telah merangkak ke arah Alyok. Tangan kiri mencengkeram ke jalan darah Gibun Hiat ditenggorokan sebagai gerak tipuan, sedangkan dua jari tangan kanannya meluncur untuk menotok Siow Yo Hiat dirusuk sebagai serangan sesungguhnya. Kecurigaan William kepada pelayan itu kini terbukti. Pelayan yang tadi siang masih nampak ketolol-tololan itu, ternyata bukan pelayan sembarangan, bahkan dapat bergerak cukup tangkas. Secepat kilat ia menundukkan kepalanya untuk menghindari sambaran tangan kiri William, bahkan kemudian membalas serangan dengan menapas ke jalan darah yang tihiat di lengan kanan gadis itu. Untunglah bahwa William sudah menduga hal itu, maka ia pun sudah siap dengan gerakan selanjutnya. Dalam waktu singkat ia telah merubah serangan-serangannya, kini menggunakan Kim Najil Hoat, ilmu silat menangkap dan mencengkeram. Sekali pergelangan tangannya membalik, maka pergelangan tangan kiri si pelayan telah dapat dicengkeramnya. Si pelayan mencoba meronta. Namun tangan William yang tadinya nampak indah itu, kini telah berubah bagaikan sebuah tangan besi karatan yang kokoh kuat, semakin pelayan itu meronta, semakin sakit. Bahkan pelayan itu merasakan separuh tubuhnya lumpuh. Gerakan gadis itu begitu cepat, sampai prajurit-prajurit yang berada di sekitar pelayan itu tidak melihat bagaimana gerakannya, dan tahu-tahu si pelayan telah diringkus oleh penjahat perempuan itu. Seorang prajurit yang agak punya keberanian segera menusukan tombaknya ke punggung William. Namun William tanpa menoleh menghadiahkan sebuah tendangan yang langsung membuat prajurit itu pingsan. Prajurit-prajurit lainnya menjadi gentar melihat ilmu silat seliai itu. Dalam pada itu, si pelayan ternyata tidak menyerah begitu saja. Ketika William hendak menyeretnya pergi, si pelayan malah memasang. Kuda-kuda sekuat-kuatnya. Apa boleh buat, terpaksa William menambahkan sebuah sapuan kaki yang membuat tubuh pelayan itu hampir roboh, namun sebelum benar-benar roboh tahu-tahu pelayan itu telah merasakan tubuhnya terbang ke depan karena diseret oleh kekuatan tak terlawan. Sambil menyeret tubuh pelayan itu, William berlompatan di atas genteng-genteng rumah penduduk, menuju keluar kota Kehong. Pelayan itu tidak meronta-ronta lagi karena merasa tiada gunanya melawan lagi. Tentu saja ia tidak mampu mengimbangi kecepatan dan kelincahan gadis yang menyeretnya itu, namun William tidak peduli dan terus menyeretnya sehingga pelayan itu megap-megap hampir kehabisan nafas, matanya melotot dan bajunya basah kuyut dengan keringat. Begitu berhasil tiba di luar kota setelah memaksa penjaga pintu untuk membukakan pintu gebang, William dan tawanannya berhenti. Ketika mengingat akan kematian Hang Hosen, Hyeong, William menjadi panas hatinya. Dengan keras dibantingnya pelayan itu ke atas tanah berbatu, membuat pelayan itu meringis kesakitan sambil memegangi pantatnya. Namun dengan masih berlagak gagah, pelayan itu membentak, aku sudah menjadi tawananmu, kalau ingin membunuhku, cepatlah lakukan. Aku tidak takut mati, tapi jangan menyiksaku sewenang-wenang. William tertawa dingin melihat lagak orang itu, katanya, manusia semacam kau tidak ada harganya untuk kubunuh dengan tanganku sendiri. Tapi aku dapat membuat keadaanmu terkatung-katung antara hidup dan mati. Karena itu jawablah semua pertanyaan yang akan kewajukan dengan sejujurnya. Yang pertama, apa perananmu dalam HWL Yongpang di cabang Kei Hong? Pelayan itu berlagak angkuh dan membuang muka ke samping tanpa menjawab. William tidak ingin gertakannya dianggap kosong belaka, mendadak tangannya menotok jalan darah ki ke atiat pelayan itu. Akibatnya hebat. Pelayan itu tiba-tiba menjerit seperti babi disembelih, ia merasakan seakan-akan ada jutaan ekor semut berada dalam tubuhnya dan sedang menggigit-gigit tulang-tulang dan urat-uratnya, sungguh tak terpikir olehnya bahwa di dunia ini ada penderitaan sehebat itu. Dalam sekejap saja, tubuhnya telah dihiasi butiran-butiran keringat dingin sebesar kacang tanah. Karena tidak tahan lagi, akhirnya pelayan itu menjerit dengan menyayat hati, HEN, HENTIKAN. A, AKU BI, BICARA. William segera membuka totokannya. Bagian ke-20 Aku bernama Alyok, ayahku adalah seorang pembuat sepatu yang terbaik di Kei Hong, begitu pula kakekku, demikian pelayan itu mulai bercerita namun William segera menukasnya dengan mendongkol, aku tidak tanya silsilah nenek moyangmu. Alyok menyeringai, sesaat ia menjadi ragu-ragu. Namun mengingat siksaan yang telah dialaminya tadi, akhirnya ia berkata juga, Baiklah, tugasku. Dalam WIKITONG, kelompok Panji Kuning, hanyalah sebagai penghubung yang menyampaikan berita kesana kemari. Di Kei Hong ini ada puluhan orang yang sama tugasnya dengan aku. Bagus, kata William. Siapa saja orang-orang kuat dari HWL Yongpang, khususnya WIKITONG, yang berada di Kei Hong kecuali majikanmu yang bungkuk dan orang yang bersenjata sepasang kampak itu. Yang aku kenal cuma mereka berdua itulah, yang dapat dianggap sebagai tokoh kuat. Wajah William menjadi dingin kembali, jari telunjuk dan jari tengah telah dirangkapkan dan siap untuk menotok lagi. Katanya mengancam, rupanya kau masih belum jerahkan sikasaanku yang tadi. Pelayan yang bernama Aliok itu menjadi ketakutan, katanya terbata-bata, Ampun, lihiap, pendekar wanita, aku memang tidak tahu tokoh-tokoh HWL Yongpang yang di Kei Hong, kecuali kedua orang itu. Kau mengaku bahwa tugasmu adalah penghubung yang menyampaikan berita, bagaimana kau sampai tidak tahu hal itu? Kau kira aku tidak sampai hati untuk menyiksamu lagi? Semua kegarangan Aliok sudah kabur tidak tersisa sedikitpun, tanpa malu-malu lagi ia segera berlutut dan berkata setengah meratap, Lihiap, biarpun kau akan menyiksaku tiga hari tiga malam pun aku tetap tidak akan mampu menjawab, sebab memang aku benar-benar tidak tahu. Aku memang penghubung berita, namun Kero menyampaikan berita dalam HWL Yongpang kami demikian rapat dan ketatnya. Aku pernah disuruh oleh Kua Tongcu untuk menyampaikan surat kepada seorang tokoh HWL Yongpang yang lain. Aku hanya dipesan untuk meletakkan surat itu di tempat yang telah ditetapkan, katanya nanti akan ada orang yang mengambilnya dan melanjutkannya. William tahu bahwa kali ini Aliok tentu tidak berani berbohong lagi, lagi pula yang dikemukakannya itu cukup masuk akal. Diam. Diam ia pun merasa kagum melihat Kero HWL Yongpang menjaga kerahasiaan perkumpulannya, bukan saja terhadap orang luar tapi juga terhadap anggotanya sendiri yang bertingkat rendah. Sebenarnya gadis itu masih ingin bertanya siapakah pemimpin tertinggi HWL Yongpang, dimanakah pusat kegiatannya, bagaimana bentuk jaringannya dan sebagainya, tetapi mengingat bahwa Aliok hanya seorang anggota rendahan, maka pertanyaan-pertanyaan itu jelas tidak akan terjawab. Susunan HWL Yongpang kelompok Wikitong di Kei Hang saja Aliok tidak bisa menerangkannya, apalagi kalau ditanya tentang HWL Yongpang keseluruhannya. Lalu William menggantinya dengan pertanyaan lain, bagaimana asal mulanya kau sampai bisa menjadi anggota HWL Yongpang? Sahut Aliok, tadinya aku cuma seorang guru silat yang miskin, muridku cuma beberapa gelintir dan tidak mampu membayar tinggi pula. Uang bayaran dari murid-muridku tidak cukup untuk hidup sebulan. Hutangku menumpuk. Pada suatu hari, dalam keputus asaanku hampir. Saja aku menggantung diri, dan saat itu datanglah jitiat, wiki hutong cu itu, menawarkan kebaikan kepadaku. Yaitu ia akan membayarkan semua hutangku asal aku masuk menjadi anggota HWL Yongpang. Aku kenal jatuh aku yang pekerjaan sehari-harinya adalah jagal ternak, dan hampir sama miskinnya dengan aku, aku agak heran juga melihat dia punya uang sebanyak itu. Tapi aku tidak ambil pusing lagi, sehari bisa melanjutkan hidup, biarlah sehari pula umurku bertambah, begitu pikirku. Maka aku pun menjadi anggota HWL Yongpang, kelompok ku ikitong. William tertawa dingin, hem, hanya karena kesulitan saja kau sampai rela mengorbankan hidupmu menjadi budak dari perkumpulan pembunuh-pembunuh yang kejam itu. Tiba-tiba Aliok menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Hiap, agaknya kau keliru pandangan tentang HWL Yongpang kami. Keliru. Di bagian mana aku keliru. Li Hiap, kau menganggap HWL Yongpang kami sebagai gerombolan pembunuh-pembunuh. Kejam, padahal yang sebenarnya tidaklah demikian. Kami justru pembela dari rakyat kecil yang tertindas, kami berjuang untuk membuat sebuah dunia baru dengan jalan merombak kebobrokan pemerintahan Kaisar Chong Cheng saat ini. Untuk itu kami membutuhkan kekuatan, itulah sebabnya kami menghimpun kekuatan dengan berbagai kera. Termasuk dengan kera mengancam dan memaksa orang untuk menjadi anggota? Yah, apa boleh buat? Ada orang-orang yang sebenarnya dia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak, namun mereka ternyata lebih senang hidup santai dan mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan kesengsaraan orang lain. Nah, terhadap orang-orang seperti mereka inilah kami mencoba menggugah hatinya. Misalnya saja Hang Ho Sem Hiong, HWL Yongpang kalian tidak berhasil mengajak mereka masuk ke dalam gerombolan kalian, lalu kalian menumpas mereka dan seluruh keluarga mereka. Dengan kejam. Begitu tanya Tong William dengan geramnya. Sahuta Liuok sambil menarik napas, Ah, urusan pembunuhan itu sebenarnya kurang disetujui oleh kelompok Wikitong kami. Kami lebih suka menambah jumlah anggota dengan pemasukan secara sukarlah, atau kadang-kadang juga dengan sedikit tipu muslihat. Namun Wikitong kami tidak pernah memperbesar anggota dengan care paksaan seperti itu. Entah kalau kelompok-kelompok lainnya. Tiba-tiba di tengah kegelapan malam itu terdengarlah suara tertawa terkekeh-kekeh yang menimbulkan rasa seram. Suara tertawa itu bagaikan menggema dan melingkar-lingkar di udara malam yang dingin membeku itu, disusui dengan perkataan bernada mengejek, Hahaha, Aliok, sekarang rupanya kau sudah mulai pintar bicara ya? Bukan main terkejutnya William mendengar suara itu. Orang yang mampu melontarkan suara tertawa dengan care seperti itu, pastilah seorang tokoh yang memiliki latihan tenaga. Dalam cukup sempurna. Dan jika yang datang itu adalah tokoh HWL Yongpang, maka William meragukan dirinya sendiri apakah mampu menandinginya. Tapi yang lebih cemas lagi adalah Halilok. Lelaki itu tiba-tiba saja merasa seluruh tubuhnya meremang, mukanya menjadi pucat ketakutan dan gerahamnya gemelutu keras. Dia tahu pasti siapa yang datang, sehingga dia pun tahu pasti nasib apa yang bakal menimpa dirinya. Sebaliknya William adalah seorang gadis bernyali macan. Meskipun tadi ia terkejut mendengar suara tertawa itu, tapi kini keberaniannya telah pulih kembali, bahkan ia berteriak nyaring, tikus dari manakah ini yang berani memperdengarkan suara tanpa berani menampakkan batang hidungnya. Halilok menjadi semakin gemetar mendengar betapa William berani bersikap demikian. Katanya dengan suara lirih karena takutnya, Li Hiap, jangan coba-coba menimbulkan kemarahan orang ini. Dia adalah salah satu dari empat orang suciya, Duta, HWL Yongpang kami. Yang bernama Sebonsei. Kedudukannya lebih tinggi dari kuatong cu, demikian pula ilmu silatnya, sedang hatinya kejam tak kenal ampun. Namun William yang baru saja turun gunung dan masih membekal semangat yang berkobar itu, tidak kenal arti takut sama sekali. Bahkan ia tertawa dan menjawab dengan suara yang sengaja dikeraskan, Hem, suciya dari HWL Yongpang? Orang yang beraninya bersembunyi bagiku tidak lebih dari cucu kura-kura. Sebagai jawaban atas terantangan William itu, suara tertawa terkekeh-kekeh itu kedengaran lagi, Hehehe, anak perempuan yang bernyali besar, sudah sejak tadi aku duduk di sini, kenapa kau tidak melihatnya? Cepat William memutar tubuh ke arah sumber suara itu. Dan beberapa langkah dari tempatnya berdiri nampaklah ada seseorang yang tengah duduk nongkrong di atas sebuah batu besar. Di bawah cahaya bulan dan bintang yang redup, nampaklah bahwa wujud orang itu sangat mengerikan. Orang itu sudah ditaksi rusianya dengan tepat, tapi jelas tidak mudah lagi. Tubuhnya pendek sekali, hanya setinggi pinggang orang biasa, namun ukuran kepalanya justru sangat besar dan hampir dua kali lipat ukuran kepala orang biasa. Matanya tajam dan bersinar dengan buasnya. Rambut, kunis dan jemgotnya tumbuh jarang-jarang, dan berwarna kemerah-merahan seperti orang sehek, serabutan tidak teratur. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Secara keseluruhan, tampangnya cocok dengan tampang siluman yang sering digambarkan dalam dongeng-dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Agak jauh di belakang orang itu, nampaklah dua sosok tubuh lainnya. Yang seorang bertubuh kurus kering dan berpunggung bungkuk, yang seorang lagi tinggi tegap, tapi sebelah tangannya nampak tergantung dipundaknya dengan sehelai kain. Kedua orang itu adalah kepala kelompok dan wakil kepala kelompok dari Wikitong, yaitu Tijiao Toan Kua Heng dan Siang Pokei Sanjitiat. Sedangkan manusia bertampang siluman itu bernama Sebon Sei, salah seorang dari empat orang utusan keliling HWL Yongpang Pusat. Dalam HWL Yongpang, jabatan utusan keliling adalah lebih tinggi dari delapan tongcu, pemimpin kelompok, bahkan seorang utusan keliling berhak menghukum mati seorang tongcu yang dianggap bersalah besar terhadap pang. Tadinya Sebon Sei adalah seorang pentolan golongan hitam yang cukup ternama di wilayah Kamsiok dan Jinghei, dan entah bagaimana kemudian tokoh ini rela tunduk kepada HWL Yongpang Chu, ketua HWL Yongpang, dan mendapat kedudukan sebagai salah seorang duta keliling. Kepandaian Sebon Sei tergolong tangguh, sebab dalam deretan sepuluh tokoh sakti ia menduduki urutan ke delapan. Meskipun urutan sepuluh tokoh sakti itu sudah daluarsa, namun orang yang berhasil duduk di dalamnya pastilah bukan tokoh sembarangan. Saat itu Sebon Sei tengah memandang Al-Yok dengan tatapan matanya yang mengerikan, dan orang yang dipandangnya menggigil seperti orang terserang demam. Wajah Sebon Sei nampak berkerut-kerut seperti berpikir keras dan kepalanya terangguk-angguk kecil, lalu katanya dengan nada santai, Al-Yok, HWL Yongpang kita yang jaya ini bisa hancur berantakan jika terlalu banyak anggotanya yang pengecut seperti kau. Gadis ini sudah melukai Angki Hutong Cu Tan Hon Chiang serta Wiki Hutong Cu Jitiat, jelas dia adalah musuh besar pang kita, tapi kenapa kau malah demikian akrab kepadanya dan bahkan banyak bercerita tentang rahasia pang kita? Hihihi, Al-Yok, tahukah kau apa hukuman bagi orang yang membocorkan rahasia pang? Al-Yok sudah mengenal kekejaman orang cebol ini yang menilai nyawa manusia sama rendahnya dengan nyawa lalat saja. Dengan suara yang gemetar ketakutan, Al-Yok berkata, harap Sebon Sucia mengetahui bahwa meskipun aku bersalah tapi aku belum memberitahukan semua rahasia pang kepadanya. Lagipula aku dipaksa bicara olehnya, harap Sucia mengampuni aku. Selama berbicara kepada Al-Yok, Sebon Sucia tidak melirik sedikit pun kepada Willian, sikapnya sangat memandang rendah kepada Willian. Sikap seperti itu agaknya telah membuat Willian mendidih darahnya dan bertekad untuk menguji sampai di mana kehebatan tokoh cebol ini. Agaknya Sebon Sucia sangat senang menyiksa perasaan Al-Yok, sambil tetap tertawa-tawa ia berkata lagi, kau sudah tahu aturan keras dari pang kita bukan? Siapa yang bersalah, harus menerima hukumannya, tidak peduli meskipun punya alasan segudang. Sebab kalau tidak demikian, akan menjadi kebiasaan buruk anggota-anggota lainnya. Jelas? Suara Al-Yok menjadi semakin parau, bahkan ingin berbicara pun sudah tidak jelas lagi. Sementara itu Sebon Sucia dengan santai telah mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam jubahnya, dan dari dalam botol itu ia mengeluarkan sebuti robat pelung berwarna hitam. Sambil menimang-nimang pil itu, ia bertanya lagi kepada Al-Yok, racun penghancur tubuh ini ingin kau telan sendiri atau aku sendiri yang harus mencekokannya? Ketika itu muka Al-Yok kelihatan memelas sekali. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, hanya dengan pandangan Matthew yang kosong ia menatap pil hitam di telapak tangan Sebon Sucia itu. Melihat keadaan Al-Yok itu, tiba-tiba timbul juga belas kasihan William, apalagi kalau mengingat bahwa Al-Yok mau bicara karena ia yang memaksanya. Jiwa kesatrianya segera bergolak hebat. Tanpa kenal takut ia segera menghadang di depan tubuh Al-Yok sambil membentak, akulah yang telah memaksa Al-Yok untuk terbicara. Setan Cebol, kau boleh minta pertanggungan jawab dari aku. Sebon Seid cuma melirik dingin ke arah William, dan sahutannya pun sedingin sikapnya, ini adalah urusan rumah tangga HWL Yongpang kami sendiri, kau sebagai orang luar tidak perlu ikut campur. Jika kau ingin dihajar, sebentar lagi pun akan kukabulkan keinginanmu itu. William menjadi sangat geram melihat sikap Sebon Seid yang sangat meremahkannya itu. Sambil mengepalkan kedua tinjunya, ia berseru lagi, tidak perlu menunggu sampai nanti, sekarang pun ku tantang kau bertempur sampai salah seorang terkapar mampus di sini. Atau jika kau merasa takut, kau boleh menggelinding pergi dari sini sekarang juga. Dalam puluhan tahun petualangannya sebagai tokoh yang ditakuti, kapan pernah Sebon Seid dimaki-maki habis-habisan seperti ini. Bahkan yang memaki-makinya hanya seorang gadis remaja, dan dihadapan beberapa bawahannya pula, maka akhirnya meluap juga kemarahannya. Ia melompat turun dari batu besar yang didudukinya dan melangkah perlahan-lahan ke arah William. Di saat itulah tiba-tiba Aliyok bangkit berdiri dan menghadang kehadapan William. Katanya sambil menjura kepada gadis itu, terima kasih atas usaha Lihiyab menyelamatkan jiwaku. Tapi usaha Lihiyab akan sia-sia saja dihadapan iblis. Cebol tak berperih kemanusiaan ini. Lebih baik Lihiyab cepat-cepat menyingkir dari sini. Dalam ucapan ini Aliyok berterima kasih kepada William dan tapi sekaligus memaki kepada Sebonsei. Keruan iblis cebol itu jadi murka bukan kepalang, teriaknya, Aliyok, kau sudah bosan hidup? Waktu itu rasa takut Aliyok sudah lenyap semua karena putus asanya. Maka sambil membalik tubuh menghadap Sebonsei, ia menyahut dengan sama kerasnya, andai kata aku masih ingin hidup pun, kau pasti mendesaku untuk cepat mati. Hem, aku memang tidak takut mati, lekas serahkan pil itu kepadaku, kemarahan Sebonsei tidak terkendali lagi. Sebelum Aliyok sempat menutup mulutnya, ia telah menyentilkan pil itu sehingga melesat masuk ke dalam mulut Aliyok, bahkan langsung turun ke dalam perut. Aliyok tertegun mengalami kejadian itu, sesaat ia berdiri tertegun dan bengong. Insyaalah ia bahwa nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan sama sekali, sebab racun ganas itu, kini sudah ada di dalam perutnya. Akhirnya, dengan kalapnya ia menerjang ke arah Sebonsei dengan kedua tangan yang terjulur ke depan, bermaksud akan mencekik orang cebol yang tadinya ditakutinya itu. Namun kerja racun itu terlalu keras dan cepat. Kurang dua langkah sebelum mencapai Sebonsei, tiba-tiba Aliyok mengaduh dan menggeliat. Ia roboh terkapar dan beberapa saat lamanya ia meronta melawan maut sambil menggeram seperti binatang disembelih. Kulitnya melepuh menjadi kehitam-hitaman, sementara dari lubang-lubang panca inderanya pun meleleh darah berwarna hitam berbau busuk. Aliyok tidak terlalu lama menanggung penderitaan. Yang selanjutnya terjadi di depan Matthew William adalah suatu perkembangan yang membuat gadis itu hampir muntah-muntah. William melihat bagaimana kulit yang melepuh kehitaman itu mulai retak dan mengeluarkan cairan busuk, daging Aliyok pun dengan cepatnya mencair menjadi air hitam yang langsung meresap ke dalam tanah. Dan beberapa detik. Kemudian yang namanya Aliyok tinggallah sesosok kerangka putih basah tanpa daging secubil pun, dan seongguk pakaian serta segumpal rambut di bagian kepala, hanya itu. Sekuat tenaga William berusaha menekan perasaannya agar tidak sampai muntah-muntah di depan musuhnya. Sedangkan sebun seh memandang sisa-sisa tubuh Aliyok dengan bangganya, seperti seorang seniman yang tengah menikmati hasil karyanya. Lalu ia mengangkat muka dan memandang kepada William, bagaimana kehebatan pil pengancur tubuh dari HWL Yongpang kami. Kau sudah menyaksikan sendiri akibatnya, gadis itu belum membuka mulutnya sebab masih berusaha mengatasi rasa mualnya. Sementara si iblis cebol telah berkata lagi, Nona, aku lihat kau adalah seorang yang punya keberanian dan berkepandaian tinggi pula. Bahkan secara terbuka kuakui bahwa kepandaianmu barangkali lebih tinggi dari delapan orang tongcu HWL Yongpang kami. Sekarang aku tawarkan kepadamu, bagaimana? Kalau kau bergabung dengan HWL Yongpang saja, tenagamu pasti akan sangat dihargai oleh Pangcu kami. Perlahan-lahan rasa muat di perut William meredah, lalu jawabnya dingin, sedikit pun tidak pernah terpikir oleh ku bahwa aku akan masuk bergabung dengan Pangbuso kalian itu. Apalagi setelah melihat perbuatan-perbuatan kejam kalian. Sebun Sey tertawa terkekeh-kekeh, membunuh HWL Yongpang bukan perbuatan kejam, tapi hanya menjalankan tata tertib dalam Pangkami. Aku sendiri pun akan mengalami nasib yang sama jika berbuat kesalahan tak berampun. Hati William yang bergejolak itu berangsur-angsur menjadi tenang kembali, bahkan ia kini mulai menggunakan otaknya. Dengan cerdik ia mulai mencoba mengorek keterangan, mungkin juga aku bisa tertarik untuk menjadi anggota Pang kalian. Namun aku belum tahu di mana bisa menjumpai Pangcu kalian, dan siapakah sebenarnya orang yang menjadi Pangcu kalian itu? Sebun Sey tertawa terbahak-bahak mendengar pancingan William itu. Katanya, kau memang licin seperti Raseh. Kau kira dengan pertanyaanmu yang mudoh itu akan dapat memancing keterangan dari mulutku? Kau kira aku segampang ngaliok untuk dijebak? Hihi, kau benar-benar amat memandang rendah diriku, karena maksudnya dapat ditebak oleh lawan, William menjadi jengkel dan memutuskan untuk main keras saja. Tapi sebelum gadis itu membuka mulutnya, Sebon Sey telah berkata, kau dapat memutuskan sekarang juga untuk menolak atau menerima tawaranku tadi. Bila kau menerima, tanpa bertanya pun kau akan mengetahui semua seluk-beluk tentang Pang kami. Kalau menolak, Muka Sebon Sey berubah jadi dingin membesi, sahutnya patah demi patah kata, sayang sekali gadis secantik dan sepandai kau harus dilenyapkan dari muka bumi. Sedangkan sahutan William ternyata kalem saja, aku menolak. Sebenarnya aku segan berkelahi. Dengan anak kecil seperti kau, tapi jika kau terlalu nakal, terpaksa akan ku jawar kupingmu, meskipun tubuh Sebon Sey kecil dan pendek, tapi usianya sudah 50 tahun lebih, dan kini William mengejeknya sebagai anak kecil tentu saja kemarahannya tak terbendung lagi. Bagus teriaknya murka. Kau agaknya benar-benar telah menelan hati macan dan empedu beruang sehingga punya nyali sebesar itu untuk menentang kami. Tetapi kau akan menyesal. Aku bukan cuma bisa menggertak tapi juga bisa melaksanakan ancamanku. Nah, kalau begitu kenapa dari tadi kau cuma berkauk-kauk saja? Muka Sebon Sey menjadi merah padam, kunis dan jenggotnya yang berwarna pirang itu mulai bergetar, sehingga tampangnya yang menyeramkan itu bertambah menyeramkan. Selangkah demi selangkah ia mendekati William, namun gadis itu nampak tidak gentar sedikitpun. Di saat itulah tiba-tiba Kua Heng yang sejak tadi berdiri di pinggir arna itu kini melompat ke depan. Katanya sambil menjurah kepada Sebon Sey, Sebon Sucia, maafkan kelancanganku. Sebelum Sucia bertindak, maukah Sucia mendengarkan beberapa patah perkataanku? Sebon Sey menghentikan langkahnya dan mendengus, ada apa lagi, Kua Tong Chu? Kua Heng berkata dengan hati-hati, kebijaksanaan yang digariskan oleh Pang Chu ini hanyalah menghimpun kekuatan, dan sesedikit mungkin menimbulkan bentrokan dengan golongan lain. Harap Sucia ketahui bahwa gadis ini adalah murid kesayangan Rahip Hong Tai dari Siou Lim Pei. Jika sampai kita timbul urusan dengan pihak Siou Lim Pei, maka perjuangan kita selanjutnya pasti akan terhambat. Tapi Sebon Sey menyahut dengan dingin, aku tidak peduli semua itu. Aku tidak takut kepada kawanan keledai gundul, olok-olok untuk kaum padiri, Hong Tai, Hong Gan, Hong Pei, Hong Bun atau keledai-keledai gundul lainnya. HWL Yong Pang kita tidak boleh menunjukkan sikap benci. Apalagi kalau diingat bahwa bukan kita yang lebih dulu membentur Siou Lim Pei, tetapi, gadis tak tahu diri inilah yang lebih dulu mengganggu dan mencampuri urusan kita dengan jalan membantu Hong Ho Sem Hyong. Bahkan ia berani pula menciderai dua orang Ho Tong Chu kita. Nah, Kua Tong Chu, apa jawabmu Kua Heng cukup mengenal tabiat si cebol ini? Apa yang sudah diucapkannya, apalagi terhadap bawahannya, tidak mungkin terbantah lagi dan harus dilaksanakan. Maka Kua Heng hanya bungkam saja dan tidak menyahut sepatah katapun. Sedang sebuh si telah membentaknya, minggir kau. Aku akan mencincang gadis gila ini. Apa boleh buat? Terpaksa Kua Heng menyingkir dan membiarkan si cebol ini berbuat semaunya. Tapi pandangan matanya sempat memancarkan perasaan sayang jika sampai gadis seberani dan selihai wilian harus mati sia-sia di tangan siluman cebol itu. Dalam pada itu sebon say sudah tidak sabar lagi. Sambil berteriak tajam ia menubruk ke depan, dan sepasang tangannya yang pendek-pendek itu serempak melancarkan sebuah pukulan penuh tenaga yang membawa kesiurangin tajam. Wilian memang sudah siap sejak tadi. Ia tahu bahwa dalam hal tenaga ia tidak menang dari lawannya, maka ia harus menggunakan akal untuk menghindari benturan kekuatan dengan lawannya. Karena itu, begitu melihat sebon say bergerak, cepat gadis itu mengesarkan kedudukannya ke pintu tongmui, istilah silat aliram siorin, sambil merendahkan kuda-kudanya. Serentak tangannya pun menyanggah ke atas dengan gerakan hui tui pehut, menekuk lutut menyembah Buddha. Tepat sekali telapak tangan Wilian berhasil menyanggah lengan tokoh HWL Yongpang itu, namun tetap saja gadis itu terpental lemat langkah ke belakang. Ternyata tangan sebon say yang kelihatannya kecil-kecil itu mampu melepaskan pukulan seberat batu gunung. Sesaat lamanya Wilian merasa pernafasannya agak terganggu. Namun tidak terkecuali sebon say pun ikut terkejut dalam benturan itu. Sebenarnya sebon say bermaksud hendak pamer kepandean di hadapan kuaheng dan jitiat, yaitu hendak membunuh Wilian dalam sekali gebrakan saja. Dia yang sangat membanggakan kedudukannya sebagai tokoh kedelapan dari sepuluh tokoh sakti itu ingin menambah pamarnya. Namun ternyata ia hanya berhasil membuat gadis itu mundur empat langkah, tanpa menimbulkan cedera sedikitpun pada gadis itu. Tentu saja sebon say kaget dan penasaran melihat hal ini. Gebrakan yang gagal itu telah membuatnya malu. Begitu kakinya menginjak tanah, ia sudah melompat lagi, kali ini dengan tubuh miring, sambil berseru bengis, sambut sekali lagi serangan kali ini berbentuk seperti cakarelang, mengarah ke batok kepala Wilian. Dengan mengerahkan segenap ketangkasannya, barulah Wilian berhasil menghindar ke samping. Sebenarnya gadis ini hendak mengandalkan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, untuk menandingi lawan, tapi tak terduga si iblis cebol. Itu pun seorang ahli Gin Kang yang hebat juga, bahkan lebih hunggul daripada Wilian. Hal itu terbukti ketika serangan sebon say mengenai tempat kosong, maka cukup hanya dengan mengibaskan lengan jubahnya ia telah dapat mengubah arah luncuran tubuhnya dan bergelok di tengah udara, serta tetap dapat memburu kemanapun Wilian menghindar. Terkesiaplah Wilian melihat ilmu silat sehebat itu. Ia tidak sempat menghindar lagi, mau tidak mau ia harus menyongsong serangan itu. Detik ketika terkaman sebon say tiba, cepat Wilian melakukan gerak Hang Tiam Tau, burung Hang menggangguk, sambil memutar tubuhnya, dan di lain detik ia telah menyambungnya dengan gerakan Sin Leong Pabwe, naga sakti mengibaskan ekor, di mana tumit kakinya terayun deras ke lambung sebon say. Kali ini karena telah kehabisan tenaga luncuran, terpaksa sebon say melakukan putaran di udara dan kemudian mendarat. Begitulah, kedua orang itu telah mulai melakukan serang-menyerang dengan sengit. Dan cepatnya, ternyata hanya dengan bermodalkan tekat dan keberanian saja masih belum cukup bagi Wilian jika ingin menandingi iblis cebol yang pernah malang melintang di kawasan Kamsok dan Jing Hei itu. Manusia pendek kecil yang menduduki urutan ke-8 dari 10 tokoh sakti zaman itu ternyata memang benar-benar seorang tokoh yang luar biasa. Wilian kalah dalam segala galanya. Baik dalam hal Gin Kang, LWE Kang, kekuatan dalam, kecepatan, gerak tipu, apalagi dalam hal pengalaman dan kekejaman. Tetapi yang membuat orang-orang HWL Yongpang itu tercengang adalah suatu kenyataan di mana Wilian mampu memberi perlawanan yang ulet sekali dalam 20 jurus, meskipun hanya bersikap bertahan dan membalas saja. Padahal menurut perhitungan orang-orang HWL Yongpang itu, paling banter gadis yang baru berumur 20 tahun itu hanya akan sanggup bertahan 5 atau 6 jurus, itu pun dalam keadaan pontang-panting. Namun yang terjadi ternyata di luar perhitungan. Bagi sebonsei, tidak dapat segera menjatuhkan lawannya yang dianggapnya masih ingusan itu, dianggapnya sebagai iblis luar biasa dalam pamarnya. Dengan geram ia terus memperberat tekanannya. Sebaliknya Wilian merasakan tangannya semakin sakit, seakan-akan setiap kali tangannya itu diadu dengan lempengan-lempengan besi. Andai kata tenaga Wilian belum banyak terkuras ketika bertempur dengan kuaheng tadi, agaknya gadis itu masih akan dapat memperpanjang perlawanannya, meskipun pada akhirnya toh akan kalah juga. Apalagi kini ia sudah dalam keadaan kelelahan. Maka dengan cepatnya gadis itu telah jatuh di bawah angin, keadaannya kini seperti telur di ujung tanduk. Hanya dengan menggertak gigi dan mengeraskan hati saja, Wilian terus melawan. Dan perlawanannya itu dapat memperpanjang pertempuran sampai belasan jurus lagi. Memasuki jurus ke-40, mulailah Wilian merasakan dadanya sesak dan napasnya tersengal-sengal. Jantungnya seakan-akan. Memompah darah lima kali lebih cepat dari biasanya, dan pandangan matanya pun mulai kabur ke kuning-kuningan. Mati-matian gadis itu terus bertahan agar kesadarannya tidak lenyap, sebab begitu kesadarannya lenyap, maka nasibnya pun tidak akan jauh berbeda dengan nasib Paliok. Mendadak sebuah sodokan telapak tangan sebonse menghantamu kau Wilian, meskipun gadis itu dapat menghindarinya dengan memiringkan pundaknya, tetapi taurung pukulan itu menyerempet pundak gadis itu. Seketika itu juga Wilian merasa tubuhnya bagaikan tertimpa sebuah palu godam yang puluhan kati beratnya. Ia jatuh terpelanting dan terguling-guling belasan langkah jauhnya. Ia masih belum pingsan, namun jelas perlawanannya sudah habis sampai di situ. Kuaheng menarik nafas menyesal melihat peristiwa itu. Sebenarnya ia berkesan baik terhadap murid siau Limbe yang gagah berani itu, tetapi ia tidak berdanya sebab tidak mungkin ia menentang atasannya sendiri. Dan dengan alis berkerut, sebonse melepaskan hantaman terakhirnya untuk memecahkan batok kepala gadis itu, yang masih terkapar tak mampu bangun itu. Wilian masih berbaring tak berdaya, pundaknya yang terserempet pukulan sebonse itu terasa nyeri sekali, meskipun nampaknya tidak ada tulangnya yang patah karena tidak terpukul secara telak. Tapi apa gunanya seandainya tidak ada tulang patah, sedangkan ia sudah tak mampu bergerak dan tinggal menunggu kematian? Dengan metu, terbuka lebar-lebar, secara tabah Wilian melihat pukulan yang akan meremukan kepalanya itu tengah meluncur datang. Sekali lagi Kuaheng kagum melihat ketabahan gadis itu. Namun umur gadis itu agaknya belum ditentukan berakhir sampai di situ saja. Pada detik yang gawat itu mendadak sebutir kerikil melesat membelah udara malam, dan langsung mengincar ke arah jalan darah soan kihiat di dada sebonse. Terkejutlah siluman cebol itu melihat sambaran batu kecil yang tepat mengincar jalan darah mematikan itu. Sebagai seorang ahli yang bermata tajam, ia dapat melihat bahwa kerikil itu dilontarkan oleh seorang tokoh yang tingkatan tenaga dalamnya di atas tingkatnya sendiri. Dengan agak gugup ia menarik pukulannya dan langsung menekuk punggungnya ke belakang dengan gaya tipan kio, jembatan papan besi, dengan demikian barulah ia lolos dari sambaran mematikan itu. Tapi keringat dinginnya sempat juga membanjir keluar membasai punggungnya. Begitu ketenangannya telah pulih kembali, sebonse segera meraung dengan suara gusarnya, tikus busuk dari manakah ini yang sudah bosan hidup. Hayo keluar! Terdengar suara tertawa yang ringan dan lunak, sedap didengarnya, disusul dengan kata, Hebat, saudara sebun, enam tahun kita tidak bertemu dan ternyata kepandayanmu telah meningkat sehebat itu. Bahkan ku dengar kabar angin. Bahwakah sudah menjadi orangnya HWL Yongpangcu? Haha, selamat! Lalu bagaikan sesosok hantu saja, tahu-tahu di tempat itu telah muncul seorang lelaki setengah umur, meskipun wajahnya tidak tampan namun selalu nampak kriang dan berseri-seri, rambutnya pun tersisir rapi tidak kalah dengan anak-anak muda. Tapi pakaian yang dikenakannya ternyata justru berlawanan dengan keadaan tampangnya yang bersih itu. Ia memakai jubah sastrawan yang sudah begitu tuanya sehingga tidak dapat ditebak lagi warna aslinya, sepatunya juga sudah sangat tua sehingga ibu jari kaki si pemakai ikut mengintip keluar. Sedang tangan kirinya memegang sebuah kipas berwarna hitam, entah terbuat dari bahan apa, yang selalu dibuka dan ditutup dengan bergaya. Sebun Seh terkejut sekali melihat kemunculan orang itu. Geramnya dengan sengit, Hah, kiranya kau. Bangsat Rudin Shilyu, kenapakah selalu mencampuri urusanku? Orang berjubah sastrawan itu tertawa-tawa dan menyahut dengan kalemnya, saudara Sebun. Kenapa kau tidak gembira dengan pertemuan kita ini dan malahan marah-marah? Kedatanganku justru untuk kebaikanmu. Tahukah kau bahwa begitu kau membunuh anak perempuan ini, maka seumur hidupmu kau tidak akan tenteram lagi? Hem, aku tahu bahwa anak perempuan ini punya tulang punggung rombongan keledai gundul dari siongsan itu, tapi aku tetap akan membunuhnya, kata Sebon Seh sambil mengertak gigi. Orang Shilyu, jika benar kau ingin berbaikan dengan aku, tentu kau akan merahasiakan kejadian ini sehingga kawanan keledai gundul itu tidak tahu kejadian malam ini. Demikianlah, dibalik kata-katanya yang garang itu, tanpa sadar Sebon Seh telah menunjukkan rasa takutnya terhadap tokoh-tokoh Siou Limpei. Sastrawan Shilyu itu tertawa sambil menggoyang-goyangkan kipasnya, Saudara Sebon, jika kau tidak takut kepada mereka, kenapa kau minta kepadaku untuk merahasiakan peristiwa ini? Lagipula bukankah kau sudah tahu tabiat buruku, yaitu mulutku ini paling tidak tahan untuk tidak berbicara. Sehari dua hari mungkin aku bisa menahan mulutku, tapi entahlah untuk seterusnya. Gigi Sebon Seh gemeretak karena kesal dan jengkelnya. Namun terhadap orang bertampang seperti Sastrawan Rudin itu, ia tidak berani gegabah. Katanya dengan sengit, kutu buku musuk. Kenapa kau tidak bilang saja terang-terangan bahwa kau ingin membela murid keledai gundul ini? Kenapa mesti bicara berputar-putar? Sastrawan Shilyu itu pura-pura memperlihatkan sikap menyesal, dan sambil menarik napas ya. Berkata, Yah, akhirnya kau dapat menebaknya juga. Sebetulnya aku agak sungkan mengatakannya kepadamu, kau maklum bukan? Aku kan Sastrawan.